Pemirsa RH alias RM 47 tahun warga RT 19 Parit 6 Simpangkeroh, Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengapuan berhasil diamankan jajaran kepolisian Polres Tanja Barat pada minggu sekitar pukul 15.00 di area kanal D611 Desa Sungai Baung akibat melakukan pengancaman terhadap petugas Karhutla. RH alias RM terancam hukuman satu tahun penjara. Akibat mengancam petugas Karhutla, RH alias RM terpaksa mendekam di balik jeruji tahanan Polres Tanja Barat karena mengancam petugas menggunakan parang ketika petugas Karhutla ingin menuju lokasi kebakaran lahan. Dalam keterangannya, Kapolres Tanja Barat AKBP Padli menjelaskan penangkapan RH alias RM berdasarkan laporan polisi LP garing B garing 53 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polres Tanja Barat garing Pol Dajambi tanggal 6 Agustus 2023 oleh korban sebagai terlapor. Dari laporan tersebut, jajaran Polres Tanja Barat berhasil mengamankan tersangka RH alias RM pelaku tindak pidana pengancaman menggunakan senjata tajam. Pengancaman tersebut dilakukan tersangka kepada pelapor pada hari Rabu 2 Agustus 2023 sekitar pukul 10.25 di Kanal D611 Desa Sungai Baung. Modus operandi yang dilakukan tersangka ialah mencegat alat berat yang hendak membuat embung air di lokasi kejadian dengan cara mengancam pelapor menggunakan sebilah parang agar pelapor menghentikan pekerjaan dan mengusir pelaporan dari lokasi yang diklaim tersangka sebagai milik kelompoknya atau masuk kelompok tani Wak Janggut. Terhadap pelaku disangkakan dengan pasal 335 ayat 1 GWHP dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara. Waktu kejadian pengancaman terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 10.25 di KAP-nya di Kanal D611 Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengebuan. Kemudian untuk waktu dan tempat perlengkapan daripada tersangka kami amankan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 itu di areal lahan. Diketahui bahwa tersangka bersama kelompoknya melakukan tindak pidana pembakaran lahan dengan dalih untuk menyuburkan tanah di area WKS yang telah diklaim sebagai lahan milik kelompoknya. Selain itu tersangka RH alias RM ini juga merupakan residivis dengan kasus perambahan hutan. Laporan polisi yang kami terima dari korban kemudian tim melakukan penyelidikan dan kami dapatkan informasi bahwa tersangka RH atau RH ini berada di lahan yang berada di Parikna, Distrik 611. Kemudian kami bergerak bersama pekerjaan yang lain dan seharusnya melaksanakan penangkapan. Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan.